bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah alhamdulillahilladzi asra bi abdi ilayla minal masjidil haram illal masjid al-aqsa wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihil mustafa amma ba'bu nurwahid fi majelisi tahkim kama nurwahid fi majelisi tahkim pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadiran Allah ya mahal gafur yang nikmatnya tak terukur supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada habib tertinggi anti korupsi baginda mulia anti durhaka is the best leader of leader yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa karimana wa maulana muhammadin yang telah memberikan kita dari zaman jahiliya menuju zaman islamia dan dari zaman usman bin afan hingga sekarang bertemu dengan pak jokowi dodo yang tampan dan rupawan amin amin ya rabbal alami mengenai quran surah at-taubah ayat 36 dimana Allah ta'ala pernah berfirman di hari saat Allah menciptakan tujuh lapis langit dan bumi sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bilangan bulan di dalam kitabnya yaitu 12 bulan min ha'ar ba'atun hurum diantaranya 4 bulan haram kata haram disini berarti mulia berasal dari kata bahasa Arab yaitu hurum yang artinya kehormatan atau mulia jadi bulan-bulan haram adalah bulan-bulan mulia sehingga bulan tersebut dihormati dan umat islam dilarang melakukan peperangan di 4 bulan ini sebagaimana penjelasan lengkapnya di dalam quran surah al-baqarah ayat 217 dan cukup kiranya dimana Allah ta'ala menjadikan yang dinamakan asyurul hurum mengenai asyurul hurum ini nabi muhammad s.a.w. pernah menjelaskan kepada umat-umatnya bahwa 4 bulan tersebut adalah 3 bulan yang berturut-turut yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram serta 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab bahkan nabi muhammad s.a.w. menunjukkan kemulian bulan Rajab ini dengan menyadarkannya kepada Allah s.w.t dimana beliau pernah bersabda bulan Rajab adalah bulannya Allah bulan Syakbat adalah bulanku dan bulan Ramadan adalah bulan umat-umatku hadis riwayat Abu Faj bin Abdul Fawariz dari Hasan al-Basri hadis mursa teman-teman di rumah tau gak sih keutama ambulan Rajab ini adalah waktu yang disukai oleh Allah loh mau tau gak keutamaannya apa saja keutamaannya yaitu 1. dimuliakan oleh Allah dengan seribu kemuliaan di hari kiamat nanti yang kedua kemuliaan bulan Rajab ini terdapat malam isra miraj nabi besar kita yaitu nabi muhammad s.a.w. yang ketiga jika berpuasa sehari di bulan Rajab maka ia akan mendapatkan surganya Allah yaitu surga Firdaus akan dilipat ganda kemahalanya luar biasa bukan Masya Allah dan masih banyak lagi keutamaan lainnya sebelum dilanjutkan saya mau nanya dulu nih teman-teman di rumah puasa Rajab kan? nih ya kalau benar puasa mari sama-sama kita baca Alhamdulillah karena disini saya akan menjelaskan tentang pahala puasa di bulan Rajab bagi yang menjalankan menukilan diriwayatin oleh Ibnu Abbas r.a.w. bahwasanya Rasulullah s.a.w. pernah bersabda barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 di bulan Rajab maka ia akan mendapatkan pahala puasa selama 3 tahun barang siapa yang berpuasa pada tanggal 2 di bulan Rajab maka ia akan mendapatkan pahala selama 2 tahun barang siapa yang berpuasa pada tanggal 3 di bulan Rajab maka ia akan mendapatkan pahala selama 1 tahun dan setelah 3 hari itu nih teman-teman dari tanggal 4 hingga akhir bulan Rajab ia akan mendapatkan pahala puasa selama setiap bulan Masya Allah banget kan jadi beruntung banget yang menjalankan puasa di bulan Rajab jadi janganlah kita takut akan rugi gara-gara nahan lapar melainkan Allah menggantikannya dengan seribu keistimewaan dan ada kaitannya loh antara bulan Rajab bulan Syakban dan bulan Ramadan apa itu kaitannya yaitu ibarat yang kita menanam tanaman kok bisa ya bisalah di bulan Rajab adalah sepertinya hal kita menanam benih di bulan Syakban adalah sepertinya kita menyiram edamang pepuknya di bulan Ramadan adalah seperti halnya kita memanen dan mempetik hasilnya amin Allahumma amin sebelum saya tutup mari lah sama-sama kita lantunkan doa bulan Rajab bersama-sama Allahumma sali wa salim wa barik alim Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa balik alim wa balik alim Allahumma barik lana fi Rajabah wa sya'bana wa balik alim ramadana wa balik alim ramadana ya Allah berkahilah umur kami di bulan Rajab dan sya'ban serta pertemukanlah kami di bulan Ramadhan amin amin ya Allahumma amin wa akhiran undur maqala walatan zulman qala wallahul muafiq illa akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barik allah